Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan soal dari firma solok indah dimana terakhir saya sudah meng-input yaitu retur pembelian pada kali ini saya akan melanjutkan dari soal firma solok indah ini lembar kerja dari firma solok indah sekarang ini adalah bukti kas masuk dimana ini merupakan pelunasan piutang dagang atas PT Mentari berarti kita masukin ke dalam jurnal penerimaan kas atau kas fisik jurnal kita buat tanggalnya terlebih dahulu tanggal 18 lalu FID numbernya sebentar kita buat view dulu nah biar nampak sekarang FID numbernya oke deskripsinya adalah PT Mentari ya saya buat PT Mentari uang yang diterima adalah 215.276.600 rupiah ini masuk ke kolom cash in bank ini untuk pelunasan tanggal 8 Desember berarti angkanya kita lihat di ya lihat di faktur tanggal 8 Desember atau lihat aja kartu piutangnya PT Mentari ini dia tanggal 8 ini dia 219.670.000 rupiah ini yang berarti yang dilunasi ya kita terimanya adalah 215 nah akunnya yang lainnya adalah selisihnya adalah diskon jadi pakai sales diskon oke kita kalikan dengan 2% ya ini dia sama ya 219.670.000 jadi diskonnya adalah sebesar 2% dikali dengan piutang jadi 2% kali dengan piutangnya nah setisihnya ini adalah sales diskon setelah kita buat di cash receipt journal kita buka kartu pembantu piutang yang PT Mentari tanggal 18 kita buat misalnya cash receipt journal ini angkanya kita ambil dari cash receipt journal bagian account receivable nah ini berarti saldonya dikurangi dengan yang dilunasi oke sudah lunas ya kemudian kita lanjut ke dokumen berikutnya jadi kalau bukti khas masuk untuk pelunasan piutang dagang cukup jurnal di cash receipt journal lalu untuk piutangnya kita pindahkan ke kartu piutang lanjut ke dokumen berikutnya ini merupakan voucher khas kecil untuk pembelian untuk pembelian bangunan nah totalnya adalah 1.500.000 karena voucher khas kecil kita taruh di jurnal khas kecil tanggalnya adalah 19 lalu nomornya kita tulis nomor 4 nomor 4 nah akunnya kita cari dulu ini tadi untuk pemeliharaan bangunan nah kita cari nomor akun 6 ini dia pemeliharaan maintenance as pen ya oke akunnya ambil nomor akunnya 62300 jadi tinggal ditulis aja ya totalnya 1.500.000 oke sudah selesai untuk voucher khas kecil untuk pembelian bangunan sebesar 1.500.000 adalah menggunakan akun maintenance as pen lalu dokumen berikutnya yaitu bukti khas keluar artinya kita buka cash payment journal tanggalnya adalah 21 lalu nomornya adalah 11 ini dia 11 ini BKK lalu ini adalah namanya deskripsinya saya buat Nyonya Rina Subma Subma nah ini untuk pengambilan untuk keperluan pribadi bahasanya adalah prefer sebesar 3 juta masuk di cash in bank debitnya juga 3 juta akunnya adalah kita cari prefer ya prefer nya adalah yang ini ini kan namanya Nyonya Rina Subma berarti yang akunnya Miss Rina Subma Drawing nah ini dia ya prefer nya oke kalau udah nomor akunnya 32 1 1 0 oke seperti ini aja jadi kita pada video kali ini tadi mengerjakan 3 transaksi yaitu yang pertama adalah bukti cash masuk untuk pelunasan piutang yang dicatat di cash receipt journal dilihat piutangnya di kartu piutang nah ini cash in banknya dimasukin dulu piutangnya ambil dari kartu piutang atau soal tanggal 8 selisihnya adalah dapat discount sales discount dokumen berikutnya adalah voucher cash kecil tadi di petty cash nah di akun maintenance SPEN lalu dokumen tadi yang terakhir adalah bukti cash keluar untuk pengambilan pribadi nyonya Rina Sukma berarti di cash payment journal yaitu debitnya adalah Miss Rina Sukma drawing kreditnya adalah cash in bank demikian video kita kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati